Tetap seperti ini, tetap menjadi keluarga, tetap menjadi juara, tetap solid, keep it up, dan buat fans Alter Ego tetap dukung kita, dan Alter Champ. Aras itu anak ketiga dari tiga, anak terakhir dari tiga bersaudara. Dia tuh waktu TK, waktu sebelum TK gitu, dia suka ini, suka awalnya tuh lebih cepat jalan, terus lebih kreatif, lebih lincah gitu. Nah setelah sebelum TK, dia suka main itu, zaman dulu Mario Bros gitu ya. Nah dia pinter bahasa Inggris, dari situ, dari main-main itu, sampai PS1, PS2, PS3, terus dia ranking dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Nah, terus malah yang saya terharunya, dia juga sempat jadi juara MTK, jadi semua bidang sepertinya dia menguasai, kecuali dia paling nggak suka dengan sejarah, jadi lebih suka ke yang matematik, yang seperti bahasa Inggris. Mama, aku mau kuliah gitu, kuliahnya, tapi mau IT, dia bilang, terserah monggo, tapi saya pikir kan IT, kok IT nanti tukang benerin komputer gitu, namanya ibu-ibu gitu ya, tapi nggak apa-apa deh, jadi kan perkembangannya kayaknya bagus gitu. Ya udah setelah itu, dia masuk ke UGM, jadi jalur khusus masuk ke UGM, setelah masuk ke UGM, ayahnya nggak setuju karena anak bungsu ya, jadi pengennya tuh di Jakarta, akhirnya ikut tes lagi, masuk ke UNJ, sebenarnya dia pilih 4, temannya berlima masuk, karena dia milih UNJ, hanya ke UNJ dari UI, UNJ, jadi salah, jadi nggak apa-apa lah, bagus juga UNJ tuh, Universitas Jakarta, saya bilang. Pokoknya hobi di rumah tuh pasti main game, main PS, pokoknya apa yang menyangkut, yang seperti game-man dulu juga tetris-tetris ya tuh, itu juga, aduh sampai rusak, beli lagi rusak, beli lagi tuh, tapi setelah kuliah, berkurang, setelah berkurang, terus futsalnya juga bagus di UNJ. Nah, awal-awalnya game ini, setelah teman-temannya tuh tinggal di sini, ada beberapa yang tinggal di sini sampai 2 tahunan gitu, mah, teman aku mau tinggal di rumah nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia rumahnya jauh mah, gini-gini-gini, oh boleh satu, ini teman aku mau lagi mah, ya boleh satu sampai bertiga tuh. Ternyata teman-temannya ini, termasuk Ilyas, terus Anang, terus apa lagi ya, satu lagi Nabil gitu, nah mereka ngobrol-ngobrol, main lah game gitu, main-main-main, ternyata lama-lama kita tuh, loh kok, kok bukan ngebahas apa gitu tentang kuliah, kok main game gitu ya, ternyata kita naik ke atas tuh, loh kok main ini deh, saya bilang gitu, saya marah kan namanya orang tua, apa yang didapet nanti gitu. Nah jadi, awalnya gue nggak disupport, akhirnya gue bisa buktiin, ternyata ini bener-bener bisa menghasilkan dan bisa menjamin masa depan, gue cerita, tapi gue ceritanya ke nyokap, gue nggak berani cerita ke bokap, ya jadi, gue ke nyokap cerita, akhirnya nyokap cerita ke bokap, akhirnya baru kita dapet titik tengah, terus akhirnya bener-bener gue disupport, nah, tapi gue nyesel juga, gue nggak belom selesain kuliah gue, aturan gue selesain dulu sih, baru gue terjun di dunia esport, tapi udah terlanjur, nyebur ibaratnya kan, jadi, ibaratnya gue mau tunda kuliah dulu, selama masih ada kesempatan buat lebih baik di dunia ini, gue ambil, baru sambil kelahirin kuliah. Akhirnya dia masuk ke Lopre, masuk ke Lopre, ternyata meren-bener dia pindah ke sini, gitu, saya tuh rame deh di sini gitu, oh emang gini-gini rame sini, belum dapet tempat kita di sini, ya kumpul itu, kumpul, pokoknya kita dukung lah, ayo kita masak-masak gitu, seneng gitu, ternyata game itu bisa bikin banyak temen gitu, terus dia juga enjoy gitu, akhirnya setelah Lopre itu, dia pindah, lo pindah lagi temennya mana lagi, saya bilang, hanya berkembang-berkembang, saya lebih ngerti lagi, lebih ngerti lagi, oh gitu, akhirnya mah, aku ke Alter Ego, terus pindah lagi, saya bilang, iya mah, cerita, oh gitu, ternyata semakin berkembang, saya bilang gitu, oh gitu, ternyata ini menjanjikan ya, saya bilang gitu, ayahnya yang tadi, apa sih gini-gini, ternyata, oh gitu, jadinya kita senang juga gitu, jadi terakhir dia tuh dapet support dari kita, jadi dia lebih semangat lagi, sekarang tuh kok meningkat terus, sempat menurunkan, karena ada kondisi yang gimana gitu, akhirnya sekarang udah mulai meningkat, meningkat, meningkat gitu, Alhamdulillah mah, gini-gini, terus badannya lebih gumuh, karena tidak ada beban kan. Dibilang setuju juga, saya kan nggak ngerti, apa nanti ke depannya dia gitu kan, saya belum paham, nanti ke depannya, karena kan ini baru kan, saya takutnya itu, kalau ini baru kayak, ya istilahnya kayak makanan gitu kan, misalnya ada es bubble gitu kan, berapa tahun-berapa tahun habis, nggak ada terusannya, nah, kemarin ini, saya juga karena kagak ngerti permainannya itu, kayak gimana, menangnya kayak gimana, kalahnya kayak gimana, saya kan nggak ngerti, nah, terus dia pernah cerita, ini bakalan masuk ke, ini, si game katanya, dia bilang hampir kayak bola kayaknya gitu, cuman, saya, ya, kalau, kalau pilihan hidup ya terserah anaknya ya nanti, kalau itu emang dia lebih tahu, pandangannya kan nanti, kalau saya yang penting menjadikannya selesai dulu, gitu. Kalau pandangan saya di bidang ini kayak, saya awam, ini nanti mau kemana, kan lain, kalau sama jenjang kerja yang udah ada tuh, kelihatan kan, nanti ini, sini, sini gitu, kalau kayak kakaknya kan pas, sama pendidikannya dia pas. teman-teman di sini ada bombing sword, dan bahkan ada yang bisa tidurin lagi, refi, mahaan coba untuk mengindah, dan mau sih, melihat adanya bang, langsung tengkong bang. Ini permainan yang bener-bener dominasi dari, tim outer itu, di sini mereka udah bahkan mau, nge-push ke turret 2, bahkan turret 2, dan, wow sih, 3-4 stun yang cukup baik, takut ada barrel digunakan, apakah kalau dia hajal, wacat masuk, wacat kena 3, sangat baik sekali, bangkan masih di belakang, without fury, maka dia akan dancing duit, tapi dark night call, baru digunakan kali ini, ada silent, karena Murphy, Murphy satu hit lagi, bawa tombang, yang Murphy bawa tombang, tapi base-nya, tidak bisa, tahan lama lagi, 3, kosong, koda altern, terima kasih telah menonton! jadi dulu gue itu player Dota, jadi gue tiap hari, sering main Dota gitu kan, tapi, gue sebenarnya mau ke scene profesionalnya, cuma kayak nge-reach buat, ke scene profesionalnya, gue tuh gak tau apa-apa, susah gitu untuk masuknya, nah akhirnya gue ngeliat TI, wah gue pengen banget kayak gitu kan, terus, nah suatu ketika, gue ngeliat MSC season 1 waktu itu, wah ternyata ada game mobile, yang bisa masuk kompetitif, dan besar, lumayan besar di Indo waktu itu, dan penontonnya lumayan banyak lah disitu, nah akhirnya gue coba main disitu, coba main, oh ternyata, lumayan seru, dan lebih cepet selesai gamenya daripada Dota, nah itu juga bisa, apa, gak membuang banyak waktu lah disitu kan, nah yaudah gue coba main, ya akhirnya belajar, belajar terus, solo player dulu kan, akhirnya main terus, wah gue kepikiran buat bikin clan waktu itu, akhirnya gue diajak temen-temen gue, buat bikin clan, namanya victory is ours, jadi gue bikin, waktu itu membernya baru berdelapan, jadi berdelapan itu, kita sering latihan bareng lah, mabar gitu, nah terus, siling berjalannya waktu, Vio ini lumayan udah banyak dikenal orang kan, akhirnya kita open recruitment buat clan itu, di Vio 1 ini, kita udah lumayan sering juara, terus, suatu ketika, kita, temen gue ada yang mau jual ID, nah ternyata yang beli itu, bos-bosan, yang sekarang bisa kalian kenal, biasanya bos-bosnya Louvre, bos erikan, nah dijual ID itu, akhirnya ngobrol-ngobrol, eh ternyata dia mau sponsorin kita, karena kita, bilang kan kendala kita, untuk susah, turnamen itu kenapa, transport, terus penginapan gitu kan, akhirnya dia mau sponsorin kita kan, akhirnya berangkat lah kita, tapi Vio 1 aja nih yang disponsorin, kitas nama Louvre waktu itu, nah akhirnya turnamen pertama kita, itu di Samarinda, seminggu setelah gue, ngobrol sama Pak Erick, kita sih yang ngobrol sama Pak Erick, terus kita langsung ke Samarinda, dan Alhamdulillah, nge-achieve juara 4, walaupun itu banyak kendala, jadi kan tadinya itu, turnamen McSighted, kita gak boleh, main lagi di McSighted kota, berikutnya, kalau kita udah 4 besar, nah tapi itu kita, juara 4 juga karena ada kendala teknis, nah akhirnya kita diperbolehkan lagi, buat ke kota selanjutnya, nah akhirnya di Makassar, kita main lagi, dan dapet juara 1, baru udah Louvre tuh, mulai naik namanya, setelah itu, munculnya MPL, nah terus, kita daftar dong, nah Alhamdulillah juga kita lolos, di qualifier pertama di MPL, nah itu, di Louvre sebenarnya sih, gimana ya, gue gak pernah nyesel sih masuk Louvre, jadi Louvre tuh, bisa gue bilang, jadi batu lancatan, buat mengetahui dunia e-sport, gitu, jadi, setelah gue di Louvre, MPL season 1 kelar, udah abis kontrak gue sama Louvre, nah akhirnya, dari situ gue mau putusin, gue mau lanjut kuliah dulu, ternyata, e-sport tuh makin besar, dan banyak tim, yang mau nawarin gue, nah disitu gue baru kepikiran, kenapa gak dicoba dulu, coba nih kesempatan kedua gue kan, akhirnya banyak pertimbangan, akhirnya gue pilih Alter Ego, karena gue liat, kayaknya kedepannya bakal lebih baik, bakal bagus lah, masa depannya gitu kan, akhirnya gue pilih Alter Ego, gue ngajak, anak-anak, gue pertama ngajak Maung Z, jadi gue mikir waktu gue di Louvre, gue kekurangan banget player Vani, akhirnya gue pertama pasti nyari player Vani dulu, jadi gue dapet Maung Z, akhirnya Maung Z ngajak Joe, gue ngajak Bale, terus gue ngajak si Rage juga, si Meldova, akhirnya jadi udah tuh, Alter Ego generasi pertama, gitu ceritanya, perasaan gabung sih awalnya gue sempet, sampe ke titik yang pesimis ya, soalnya kan, jujur gue belum kenal semua orang yang gue ajak, kecuali Bale ya, karena Bale udah tinggal di rumah gue, lumayan lama, 3 bulanan, jadi gue kenal deket sama dia, nah, di sisanya tiga ini gue belum ngerti, dia visi-misinya buat di sport itu apa, jadi tujuannya belum sama lah, gue sempet pusing, akhirnya ada dari seseorang manajemen, yang nawarin gue untuk, pakai coach, jadi, gue ditawarin, mau apa enggak pakai coach, akhirnya gue bilang, wah boleh banget, coach itu bener-bener, ngebantu gue lah buat, gimana ya, nyatuin ini tim, bikin chemistry tim, akhirnya seminggu kemudian coach itu masuk, dan Alhamdulillah, kita bisa menyatukan chemistry dari penengah itu, coach itu jadi penengah diantara kita berlima, gitu. Pasti iya mah, ternyata prestasinya lebih, lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, seneng gitu, kitanya dia enjoy gitu, yaudah, terus kadang-kadang pulang ke sini, apa, mama mau makan apa, gitu, ya Allah saya terharu gitu, mama makan apa yuk, gitu, kita makan yuk, Aras yang traktir, dia bilang gitu, ya ampun sedih, maksudnya sedihnya tuh, ya ampun kok anak sekecil ini gitu, hayu-hayu mah, gitu, terus, apa, kita ngobrol-ngobrol, ini di musulah ada maulid nih, Aras mau lo mah, nyumbang, nyumbang berapa, ah, enggak salah segini, iya mah, dia bilang gitu, transfer, ya ampun saya seneng gitu, Alhamdulillah, dia bilang gitu, berbagi gitu, terus ada yang ulang tahun, dan pokoknya dia saling berbagi gitu, karena mungkin dia juga, apa, lumayan ya hasilnya, terus dia apa-apa, pokoknya dia seneng berbagi gitu, apa, temen-temennya, apa gitu, jadi udah kayaknya kita, pokoknya seneng aja jadinya, enggak ada beban aja gitu, pokoknya terserah mau jadi apapun, yang penting, apa, jujur, terus seneng gitu, terus jangan lupa sholat gitu, terus jangan lupa sholat gitu. Pesannya mudah-mudahan Aras lebih sukses, terus mudah-mudahan dari hasil game ini bisa menjadi orang yang dermawan, hartawan, terus yang apa, yang soleh, yang bisa sayang keluarga, terus yang bisa jadi anak yang mandiri, anak yang berbakti, terus ya bisa membawa keluarga atau ayah ibunya, bisa masuk surga karena dia, harapan seorang ibu tuh pasti ingin anaknya tuh sukses dunia akhirat gitu, istilahnya yang bagus, tapi kepengennya juga Aras tuh, apa namanya, pendidikannya harus selebih ini gitu ya, tapi kalau memang dia lebih memilih ini, ya monggo. Pesan ke depannya ya selesaiin kuliah, kalau mau pilihan buat hidupnya, ya selesai yang baik-baik, yang melanggar aturan, ya itu aja. Tapi gue tetap minta maaf sama orang tua gue, belum bisa ngelariin kuliah sampai sekarang. Buat orang-orang yang gimana ya, main ML terus ngeliat kita sebagai pro player main, pasti kalian pengen dong buat jadi pro player. Yang gue saranin sih, satu dulu, satu tuh, lihat, lo punya bakat atau potensi gak di dunia game ini, dan bener-bener yakin bisa gak buat, ngachieve, jadi pro player di dunia game ini. Nah, kalau menurut lo enggak, mending jangan. Soalnya, gimana ya, kalau lo gak punya bakat dan potensi, itu susah dan lama. Dan lo gak bakal ngachieve jadi pro player, dan itu membuang waktu, wasting time banget. Menurut gue, lo nyari jati diri lo sendiri, potensi lo, dimana, bagusnya, dan tinggalin dulu. Tapi kalau buat yang seneng main game, it's okay. Jadi main-main aja gak apa-apa. Tapi kalau mau yang bener-bener ngeseriusin buat jadi pro player, tapi gak punya bakat, sayang banget. Itu buang-buang waktu banyak. Tetap seperti ini, tetap menjadi keluarga, tetap menjadi juara, tetap solid, keep it up, dan buat fans Alter Ego, tetap dukung kita, dan Alter Champ. Terima kasih telah menonton!